Hari ini agendanya Tunggal Ragnas Partai Demokrat Nanti Pak saya akan menyampaikan atas nama Partai Demokrat dukungan resmi Sikap resmi Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden Setelah itu nanti Pak Prabowo akan menyampaikan acceptance speech Atau pidato penerimaan begitulah Atas hubungan dan deklarasi Partai Demokrat Yang akan mengusung beliau menjadi calon presiden Piasa publik Indonesia di 2024 Itu aja gendanya Tunggal Kalau soal bakal calon wakil presiden Ya kembali ke Pak Prabowo dan koalisi yang sudah terbentuk ya Kalau kita demo kan member baru Jadi kita bakal calon wakil presiden Ya sepenuhnya kita serahkan kepada koalisi kemarin yang sudah terbentuk Jadi itu Halo Sobat Forum Bersama saya Puspita Chandra Dewi Inilah Forum hari ini Sebelum kita masuk ke beritanya Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya Sekarang yuk kita ke beritanya Berita pertama datang dari Partai Demokrat Yang resmi menyatakan dukungannya terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024 Dukungan tersebut dideklarasikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY dihadapan Prabowo dan juga petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM Pendeklarasian tersebut digelar dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Gedung Jakarta Convention Center JCC Senayan Jakarta Pusat pada Kamis 21 September 2023 AHY menyebut Prabowo merupakan sosok pemimpin pemersatu Yang mampu mengayomi semua identitas Dan mampu merangkul semua golongan Serta semua generasi Selain itu, kata AHY Prabowo juga merupakan pemimpin yang menempatkan kepentingan bangsa, negara, dan juga rakyatnya di atas segalanya AHY menyampaikan Demokrat menitipkan dua harapan besar kepada Prabowo Pertama, segala hal baik yang telah dicapai oleh para pemimpin dan pemerintah sebelumnya Mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo Kedua, AHY berharap segala hal yang belum baik agar diperbaiki dan dilakukan perubahan Sementara itu, dalam pidatonya, Prabowo menyatakan rasa terima kasih kepada Demokrat dan partai pengusung lainnya Ia juga mengatakan bahwa dirinya menerima dukungan tersebut Prabowo menyebut dukungan dan keputusan untuk mengusungnya sebagai baca pres merupakan wujud kepercayaan dan harapan terhadapnya Berita berikutnya Kabar bergabungnya Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI, dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali Grace menyebut deklarasi bergabungnya Kaisang memang belum diresmikan Namun pihaknya berharap dapat segera dilakukan Namun, Grace enggan berkomentar ketika ditanya soal kabar kemungkinan Kaisang menjadi ketua PSI Sebelumnya, PLT Sekretaris Jenderal PSI, Isyana Bagusoka, juga mengaku belum bisa berbicara banyak soal bergabungnya Kaisang ke PSI Sementara, Jokowi sendiri mengatakan putranya sudah mandiri Jadi, apa yang diputuskan putranya sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri Soal restu keluarga, kata Jokowi sudah dibicarakan Namun, anaknya memiliki keputusan masing-masing Berita terakhir Pemerintah resmi menamakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB dengan nama WUSH Nama tersebut telah disetujui oleh Presiden Jokowi Dodo, Menteri BUMN Erick Tofir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta pihak-pihak terkait lainnya Nantinya, nama WUSH ini akan diterapkan mulai dari stasiunnya, bahkan secara bertahap pada interior kereta Ada kemungkinan bahwa nama WUSH juga akan diterapkan pada Kereta Cepat Jakarta-Surabaya jika proyek ini berlanjut Dalam bahasa Indonesia, WUSH merupakan singkatan dari waktu hemat operasi optimal sistem handal WUSH juga merupakan kata dalam bahasa Inggris yang bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu cepat Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Jumat 22 September 2023 Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com Saya, Muspita Chandra Dewi, sampai jumpa!